Baik Bapak Ibu yang sudah berhadir di Google Meet atas undangan dari Panitia Acara akan kita mulai Terlebih dahulu harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama untuk peserta Harap untuk tidak men-share sesuatu Atau mengklik hal-hal yang lain selama proses kuliah online Agar tidak mengganggu jalannya proses kuliah umum online kita Yang kedua harap seluruh peserta Mikrofonnya di mute agar suara yang masuk Lebih fokus kepada pemateri yang akan menyampaikan materinya pada hari ini Baik saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Yang sudah berhadir pada Google Meet kita kali ini Sebagai pembicara ada Ibu Azania Fibriani MSI PSD Dari KK Genetika dan Biologi Molekuler S.E.T.H. ITB Kemudian ada Bapak Dr. Diki Setia Diningrat MSI dari jurusan Biologi Universitas Negeri Medan Kemudian Untuk membuka acara nanti ada Bapak Dr. Asara Sairin MSI Dari Sebagai Ketua Prodi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di kuliah umum online ini Dengan tema COVID-19 dan bioteknologi sebagai penanganannya Bapak Ibu Kegiatan kuliah online kita pada hari ini Juga bisa disaksikan di Youtube secara live Yang linknya sudah diberikan oleh Panitia Baik Ada pun rundown acara kita pada hari ini Pertama akan dibuka oleh saya sebagai moderator Kemudian Ada opening speech dari Dr. Asara Sairin MSI Sebagai Ketua Prodi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan Kemudian penyampaian materi pertama oleh Ibu Azania Fibriani MSI PhD Kemudian materi kedua dari Dr. Diki Setia Diningrat MSI Serta diskusi Nah untuk sesi diskusi pertanyaan silahkan dimasukkan ke dalam chat Dan nanti moderator akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para pemateri yang akan menyajikan materinya pada hari ini Baik Biologi Universitas Negeri Medan Kepada Dr. Asara Sairin MSI Saya persilahkan Terima kasih telah-adu Pak Asar, mikrofonnya dihidupkan dulu Oke, terima kasih Pak Asar Sudah masuk suara Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semuanya Yang terhormat Ibu Narasumber Aznania Fibriani MSC PSD Bapak Narasumber Dr. Diki Setia Diningrat MSI Bapak Moderator Eko Prasetya MSC Bapak dan Ibu Pengampu Matakuliah Biotehnologi Beserta Beserta kuliah umum Biotehnologi ini Pertama sekali Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang telah memberikan kita Kesehatan dan kesempatan Dapat beraktifitas di pagi hari ini Dalam suasana Masih dalam wabah Kopik Sembilan belas Yang terjadi di mana-mana Dan pada kesempatan ini Prodi S2 Pendidikan Biologi Unimet Melaksanakan kuliah umum online Dengan tema Mengenal lebih jauh COVID-19 Dan peluang biotehnologi Di dalam mengatasinya Danti yang akan disampaikan Oleh para Narasumber yang akan membidangi Untuk itu mari kita Sama-sama mengikuti dengan seksama Sehingga dapat menambah wawasan kita Selanjutnya Selanjutnya Kita resmi Kami akan buka kuliah umum ini Dengan mengucapkan basmallah Bismillahirrahmanirrahim Acara kuliah umum ini Resmi kami buka Terima kasih Wa billahi taubiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Dr. Asara Sairin MSI Sebagai Ketua Prodi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan Yang sudah menyampaikan pembukaannya Selanjutnya Langsung saja untuk Materi yang akan disajikan pada hari ini Untuk pemateri pertama Yaitu Ibu Azania Fibriani MSI PSD Kepada Ibu kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Salam sejahtera Apakah Slide saya sudah terlihat? Pak Eko Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah Bu Sudah ya Baik Terima kasih kepada Panitia yang sudah mengundang saya Untuk hadir di webinar kali ini Jadi Bapak Ibu semuanya Perkenalkan Saya Azania Fibriani Saya adalah staff pengajar Di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Saya tergabung dalam Kelompok Keahlian Genetika dan Bioteknologi Molekuler Jadi Kenapa ada yang kurang jelas? Bu Tidak terlihat slide-nya Tidak terlihat slide-nya Padahal sudah saya share sih Bisa di-share lagi Bu Bentar ya Ini kok tidak ada Tidak ada pilihan share-nya ya Reset no Iya Tapi di sini tidak ada pilihan Oh ya ada Sudah ya Sudah terlihat ya Oke Ya Baik Sudah terlihat teknisnya Jadi Tidak diberitakan itu ya Kalau selama 20 menit Saya diminta untuk berbicara Tentang COVID-19 dan peluang Bioteknologi dalam menghadapinya Jadi saya siapkan Selanjutnya 20 menit Kedepan Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa Sama-sama share dengan saya Dan Memahaminya Oke Jadi sebagai nama Bapak Ibu ketahui Kalau misalnya COVID-19 ini sudah menjadi global pandemi Sejak awal tahun lalu ya Jadi kalau kita lihat Kalau pointernet terlihat ya nggak Bapak Ibu? Mohon maaf tidak terlihat lagi Ibu Sebenarnya saya sudah gelap lagi ya Ibu ya Sudah di-share nih Tadi terklik apa gitu keluar Iya Ibu mohon maaf Nggak kelihatan lagi Bentar ya Sekarang masih sudah terlihat atau belum? Sudah terlihat Sudah terlihat Sudah Bu Kalau pointernet terlihat atau tidak? Pointernet Tidak terlihat Bu Oh iya sudah terlihat Ada Sudah sudah terlihat Ada ya Pak? Oke Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui Kalau misalnya Pandemi ini berasal dari Daratan China Dan kemudian dia menyebar Dengan cepat gitu ya Dalam ukuran waktu Kurang dari 6 bulan Sudah menyebar ke seluruh dunia gitu ya Dan sudah memakan korban yang cukup banyak Nah kalau kita lihat Sebenarnya Penyebab dari COVID-19 ini adalah Virus yang kita kenal sebagai SARS-CoV-2 Atau SARS-CoV-2 Nah SARS-CoV-2 ini Kalau kita lihat ya Karena kita disini berbicara tentang Bagaimana peranan biotonologi Untuk menghadapi virus ini Maka kita harus mengenali virus ini terlebih dahulu Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah Tahu lah ya Virus itu sejenis apa gitu ya Virus ini kan beda dengan bakteri Jadi virus ini Kalau di luar tubuh Inangnya Dia tidak akan bisa Berkembang biak Tapi kalau di dalam tubuh inangnya Dia akan bisa berkembang biak Nah Virus ini Yang sudah membuat Heboh satu dia ini Besarnya Kalau kita lihat di bawah Mikroskop elektron Itu hanya 100 nanometer saja Ini adalah Gambaran dari Virus SARS-CoV-2 Nah kalau kita lihat skemanya Virus SARS-CoV-2 ini Dia setelah seperti virus yang lain Dia memiliki envelope atau membran gitu yang ini Dan kemudian dia memiliki protein yang ada di dalam Yang terdapat pada membrannya Dan dia mempunyai RNA yang genomnya berupa RNA Dan di dalam RNA tersebut terdapat core protein Nah virus SARS-CoV-2 ini tergolong dalam virus corona Nah sebenarnya coronavirus itu sendiri Kalau Bapak Ibu lihat Di sini ada beberapa Pembagian kelompok dari virus corona Ada yang disebut sebagai alpha corona Beta corona Gamma corona Dan delta corona Jadi untuk Virus corona ini sebenarnya sudah lama ada gitu ya Dan sudah menginfeksi burung dan ikan Nah Yang bisa menginfeksi mamalia Salah satunya adalah manusia itu adalah beta coronavirus Dan SARS-CoV-2 itu adalah salah satu anggota dari beta coronavirus Nah coronavirus ini sebenarnya infeksinya sudah ada beberapa kali ya di dunia Jadi SARS-CoV-2 ini sebenarnya Kalau misalnya dia bukan virus SARS atau virus MERS atau SARS-CoV-2 Dia adalah virus yang menyebabkan malik influenza Jadi adalah influenza yang ringan Tapi ketika dia adalah virus yang COVID-19 SARS-CoV-2 SARS virus dan MERS virus Maka dia akan menginfeksi yang lebih lanjut Yaitu infeksi saluran pernafasan bawah Nah Ini ada dua macam saya tampilkan Di sini adalah genom Struktur genom dari virus COVID-19 Kalau kita bandingkan dengan struktur genom dari SARS coronavirus Dan MERS coronavirus Dimana SARS coronavirus ini dulu pernah outbreak ya Pada tahun 2003 di Hong Kong dan China Dan MERS coronavirus itu pernah menjadi outbreak di Timur Tengah pada tahun 2011 Nah sekarang COVID-19 tahun 2020 Nah Kalau kita lihat genom struktur genomnya gitu Sebenarnya mereka memiliki kemiripan struktur genom Seperti beta coronavirus yang lain Cuma kalau kita lihat di sini gitu Di sini ada open reading frame yang warna biru ini ya Open reading frame itu lebih panjang pada COVID-19 Dibandingkan virus SARS dan virus MERS Kemudian di sini pada virus MERS itu ada insersi 8A Kalau pada SARS COVID-19 itu tidak ada Jadi hanya bagian 8 saja Tapi secara keseluruhan mereka sangat mirip gitu Tapi nanti Bapak Ibu lihat Kalau misalnya pada bagian permukaan ini ya spike protein Itu antara SARS dan MERS itu terdapat beberapa perbedaan asam amino yang signifikan Sehingga tidak bisa kita gunakan misalnya Vaksin untuk SARS atau MERS untuk digunakan pada COVID-19 Nah kalau kita lihat analisis phylogenetiknya Bapak Ibu Jadi analisis phylogenetik ini saya ambil dari website Nextrain Kalau Bapak Ibu pernah kenal gitu ya Jadi di website ini adalah Jadi mengumpulkan sekuens SARS-CoV-2 atau COVID-19 dari berbagai penjuru dunia Kemudian dilakukan analisis phylogenetik Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah ini ada timeline-nya ya Dari mulai Desember kemudian Januari, Februari, Mart dan sampai April Nah kalau kita lihat dari awalnya Dan setiap bulatan ini adalah merepresentasi virus, sekuens virus dari berbagai negara Kita lihat yang di sini, ini adalah warna yang ditampilkan Jadi misalnya Cina itu ungu tua Nah pada awalnya pada bulan Desember itu yang terdapat bersirkulasi di dunia Itu adalah diawali dengan virus SARS-CoV-2 yang ada di Cina Ini ungu tua semua Kemudian kita lihat yang ungu muda gitu ya Itu adalah Jepang ya Jepang di sini, kemudian ada Malaysia Kemudian ada Singapura Nah Indonesia di mana nih? Jadi kalau saya perlihatkan Indonesia Kalau Bapak Ibu pernah tahu minggu lalu atau dua minggu yang lalu Saya tidak ingat tepatnya Jadi lembaga Ekman dan Tropical Disease Center di Erlangga Itu mengeluarkan whole genome sequence dari virus SARS-CoV-2 Dan setelah dilakukan analysis phylogenetic Kita lihat ini adalah isolat Indonesia itu ada di sini Ini adalah isolat yang tiga isolat ini Ini adalah dari Ekman gitu ya, dari Jakarta Sedangkan yang ini, ini adalah dari Surabaya Jadi kalau Bapak Ibu lihat ternyata virus yang dari Jakarta Itu tidak mengelompok dengan virus yang ada di Surabaya Kemungkinan karena jalur transmisinya juga berbeda gitu ya Nah, kalau kita lihat Buat apa sih kita mengetahui variasi virus Kemudian kita mengetahui pelompakan virus gitu ya Nah Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau menghadapi virus SARS-CoV-2 Maka kita harus tahu habit dari virus itu sendiri ya Sama seperti misalnya kalau kita mau menghadapi nyamuk gitu ya Maka Bapak Ibu harus tahu nyamuk itu tinggalnya di mana Dia tidak suka apa, bagaimana cara menghindari nyamuk Nah ini juga sama Tapi yang sekarang kita hadapi adalah bukan nyamuk demam berdarah Misalnya tapi kita menghadapi virus Nah kita lihat dulu kalau begitu bagaimana ya Mekanisme virus SARS-CoV-2 itu sampai dia bisa masuk ke dalam sel manusia Jadi ini adalah suatu ilustrasi Yang memperlihatkan reseptor yang ada pada sel manusia gitu Yang digunakan oleh virus SARS-CoV-2 maupun virus SARS Untuk masuk ke dalam sel manusia Jadi baik virus SARS dan virus SARS-CoV-2 ini Yang digambarkan di sini Dia itu menggunakan suatu reseptor yang ada di permukaan sel manusia gitu Yang disebut reseptor ACE2 Nah reseptor ACE2 ini banyak di saluran pernafasan Dan juga terdapat pada saluran orogenital gitu ya Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu pernah baca Simptom dari virus SARS-CoV-2 ini adalah salah satunya Selain gangguan pernafasan juga dapat juga ditemukan di area dan sebagainya Nah selain untuk menggunakan reseptor yang ada di permukaan sel manusia Virus SARS-CoV-2 ini harus diaktifasi dulu sebenarnya Oleh protein protease yang ada di permukaan membran Dan sekarang sudah diidentifikasi itu adalah protein TMPRSS2 Nah jadi ini adalah pintu masuk gitu ya Kedua protein membran ini adalah pintu masuk virus SARS atau virus dan virus SARS-CoV-2 Untuk masuk ke dalam sel manusia Jadi kita sudah tahu genomnya seperti apa Urutannya seperti atas Karena kita sudah tahu bagaimana dia bisa masuk ke sel manusia Nah bagaimana yang ditimbulkan disini Ilustrasinya dari SARS-CoV tapi sama gitu ya Karena ini sama-sama coronavirus Apa yang ditimbulkan ketika virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam sel manusia Jadi disini kalau Bapak Ibu bisa lihat Disini virus tersebut pertama dia akan melakukan pengikatan dengan reseptornya tadi ACE2 kemudian dia akan masuk ya Dia akan masuk secara endocytosis disini Nah kemudian dia akan melepaskan genomnya yang berupa RNA Nah genom RNA ini tentu saja Bapak Ibu Genom kita, genom manusia itu adalah DNA Sedangkan genom virus adalah RNA Jadi virus ini memerlukan suatu protein tertentu gitu Sehingga dia bisa bereplikasi di dalam tubuh manusia Karena kalau menggunakan sistem yang ada di manusia Maka dia tidak bisa Karena manusia itu genomnya DNA Sedangkan mereka mau memperbanyak RNA Oleh karena itu gitu Virus ini di dalam genom Di dalam partikelnya Dia sudah membawa suatu enzim yang disebut sebagai RNA dependent RNA polimerase Atau RDRP Nah RNA dependent RNA polimerase inilah Yang nanti akan memperbanyak Genom RNA dari virus Sehingga nanti RNA virus itu akan banyak Dan setelah membentuk RNA Maka RNA tersebut akan ditranslasikan Menggunakan sistem yang ada pada Sel manusia Jadi menggunakan ribosom pada sel manusia gitu ya Kalau Bapak Ibu lihat Dia akan menggunakan ribosom Jadi disini pada retikum endoplasma Dia akan ditranslasikan gitu ya Protein membrannya itu akan ditranslasikan pada retikum endoplasma Dan kemudian akan dimodifikasi di Golgi Dan kemudian partikel virus ini Ya bukan partikel virus Maksudnya membran virus ini Bakal membran virus ini Akan meliputi Genom virus Dan kemudian virus ini akan dikeluarkan Secara eksosis-sosis Ke luar sel manusia Nah kalau Bapak Ibu lihat gitu Dalam sistem replikasinya Surah self-COVID-2 ini akan menggunakan Resource yang ada pada sel manusia Jadi pada akhirnya nanti setelah Maka sel dari manusia tersebut akan rusak Sehingga Bapak Ibu lihat Kalau pernah lihat ya Bapak Ibu Hasil CT scan dari paru-paru orang yang terkena COVID-19 itu seperti parut gitu ya Karena sel-selnya itu banyak yang rusak Akibat replikasi dari virus COVID-19 Nah kemudian Kalau kita sudah tahu tadi pertama Virusnya seperti apa gitu Genomnya seperti apa Cara masuknya seperti apa Cara dia bereplikasi seperti apa gitu Maka disini kita bisa menggunakan Bioteknologi untuk menghadapi virus tersebut Nah bioteknologi yang saya garis besar disini Adalah bioteknologi dalam konteks diagnostik Dalam konteks treatment dan dalam konteks vaksin Kita lihat dulu dalam konteks diagnostik Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Metode yang disebut real-time PCR Sampai saat ini real-time PCR merupakan gold standard Untuk mengidentifikasi atau untuk Mendiagnosis virus COVID-19 pada tubuh pasien Nah apa sih yang diperlukan Ketika oh ini adalah pertama-tama saya jelaskan dulu Prinsip dari real-time PCR Jadi real-time PCR ini adalah Mengamplifikasi sama sebenarnya prinsipnya Seperti PCR polymerase chain reactions Hanya pada real-time PCR Selain menggunakan primer Kita juga menggunakan molekul yang disebut probe Nah probe ini dia memiliki di ujung 5 aksennya Dia memiliki suatu pewarna Dan di ujung 3 aksennya Dia memiliki suatu molekul yang kita sebut quinsar Nah ketika quinsar dan pewarna itu kita sebut reporter Reporter ini saling berdekatan Maka tidak akan terjadi fluoresensi Karena energi dari reporter itu akan ditangkap oleh quinsar Ketika terjadi polymerisasi kita lihat Maka quinsar reporter itu akan terlepas dari probenya Sehingga reporter ini akan mengeluarkan sinyal fluoresensi Yang nanti akan ditangkap oleh mesin real-time PCR Nah dari situ kita bisa mendeteksi ada atau tidak virus COVID-19 Nah untuk membuat suatu mesin untuk tes diagnostik real-time PCR Kita memerlukan bioteknologi Jadi untuk merancang primer dan probe Bapak Ibu membutuhkan bioteknologi Di mana nih bioteknologi diperlukan? Pertama kita harus memiliki alat yang bisa digunakan Pertama kita harus memiliki software ya Bioinformatics untuk mendesain primer dan probe Kemudian kita harus memiliki mesin yang bisa membuat Memproduksi primer dan probe Kemudian kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang protein engineering Atau tentang protein rekombinan gitu Nah ketika kita membuat tes diagnostik real-time PCR Maka Bapak Ibu memerlukan enzim yang berasal dari Produksi enzim rekombinan Itu dihasilkan dari proses bioteknologi juga Ibu Bapak Ibu lihat Jadi disini adalah untuk mendiagnostik real-time PCR Kita membutuhkan bioteknologi Dan challenge-nya itu masih banyak di Indonesia Karena sampai saat ini kita belum bisa memproduksi sendiri gitu ya Memproduksi sendiri dalam arti adalah Semuanya kita produksi sendiri Dari mulai enzim, probe, primer Dan kemudian regen-nya, mesinnya Itu kita belum bisa memproduksi sendiri Dan itu adalah challenge buat kita semua Yang kedua adalah Kalau Bapak Ibu pernah dengar rapid test Rapid test itu adalah salah satu alternatif Untuk mendeteksi COVID-19 Rapid test tidak akan Rapid test ada dua ya Bapak Ibu Ada yang mendeteksi antibody-nya Ada yang mendeteksi antigen Nah, kalau rapid test itu Gambarnya kurang lebih seperti ini Jadi rapid test itu kita membutuhkan antigen Dari SARS virus COVID-19 Dan kita membutuhkan antibody Ya, secondary antibody-nya Nah, untuk membuat suatu rapid test ya Bapak Ibu Kenapa membuat rapid test itu susah? Karena membuat suatu rapid test Kita membutuhkan gitu ya Teknologi dalam rekombinan protein Kita harus membuat antigen-nya Produksi antigen-nya Kemudian kita juga harus memproduksi antibody-nya Kalau Bapak Ibu pernah dengar Monoklonal dan poliklonal antibody Nah, kita harus bisa memproduksi antibody tersebut Baru kita bisa memproduksi suatu rapid test Nah, sekarang ada lagi yang lebih cepat Jadi, kalau rapid test itu mungkin Dia butuh waktu beberapa lama gitu Nah, salah satu yang lebih cepat lagi adalah Dengan teknologi biosensor Jadi, contohnya di sini Digambarkan di sini Ini adalah salah satu teknologi biosensor Jadi, enzim Jadi, menggunakan Mendeteksi virus Menggunakan rekombinan Polimerase amplification Jadi, di sini Semua enzimnya Kemudian bahan bakunya itu dilekatkan Pada suatu solid surface Dan kemudian nanti Itu seperti plaster gitu Dilekatkan pada Pasiennya Atau orang yang individu Yang mau diperiksakan Nanti akan terdeteksi Apakah Orang tersebut Terinfeksi virus Atau tidak Nah, ini adalah Kita bisa membangunnya Dengan cara Kemajuan yang ada di bioteknologi Tapi, Bapak-Ibu jangan berpikir Kalau misalnya Bioteknologi saja sudah cukup Tidak ya Jadi, kemajuan di bidang bioteknologi itu Harus ditundang dengan kemajuan Di bidang yang lain Misalnya, kemajuan di bidang teknik material Kemajuan di bidang sistem informasi Baru kemudian kita bisa Melakukan sesuatu yang Besar gitu ya Nah, yang ketiga Yang kedua Yaitu adalah Treatment SARS-CoV-2 Jadi, Bapak-Ibu mungkin bertanya Bagaimana cara menemukan Obat untuk COVID-19 gitu ya Sama bagaimana cara menemukan Obat untuk virus-virus yang lain Nah, Bapak-Ibu mungkin pernah dengar Yang disebut Molecular Drug Design Itu adalah salah satu Cabang dari bioteknologi juga Jadi, kalau tadi kita lihat Ini contohnya adalah Salah satu obat Yang menjadi kandidat Dari COVID-19 Itu Rademsevir Jadi, Rademsevir itu Bentuknya strukturnya Seperti ini Bapak-Ibu Nah, bagaimana Rademsevir ini bisa Menjadi-jadikan kandidat Obat dari COVID-19 Jadi, kalau kita lihat Kembali lagi ke siklus hidup Dari COVID-19 Di mana dia memerlukan Setelah dia masuk ke dalam Memasukkan genomnya Kedalam sel manusia Dia memerlukan suatu enzim yang disebut RNA-dependent RNA-polimerase Nah, Rademsevir ini Bisa menghambat Enzim RNA-dependent RNA-polimerase Karena dia bisa berikatan Dengan sisi aktif Dari enzim tersebut Nah, bagaimana kita tahu Jadi, kita tahunya seperti ini Bapak-Ibu Jadi, sudah ada Yang disebut Sekarang Kristallografi gitu ya Untuk melihat struktur Tiga dimensi Dari protein Jadi, pertama-tama Kita harus punya Struktur kristal Dari RNA-dependent RNA-polimerase Dan itu sudah dipublikasi Sepertinya April atau Maret ya Untuk SARS-CoV-2 Atau COVID-19 Kemudian Dengan bioinformatic software Kita juga bisa melakukan Modeling Modelingnya gimana Jadi, kita bisa melihat Karena protein itu Bisa berinteraksi Dengan molekul lain Atau dengan protein yang lain Maka kita bisa mencari Kandidat Yang bisa berinteraksi Dengan sisi aktif Dari RNA-dependent RNA-polimerase Dengan cara tersebut Maka kita bisa menemukan Kandidat-kandidat obat Untuk SARS-CoV-2 Nah, salah satunya Yang sukses ditemukan Adalah Rendensevir Nah, yang ketiga Ini adalah Treatment Eh, sorry Vaksin Vaksin SARS-CoV-2 Bagaimana cara kita Membuat vaksin gitu ya Nah, Bapak-Ibu Mungkin sudah update Dengan berita-berita Anda sekarang Bahwa ada satu perusahaan Di Amerika Namanya Moderna Dan dia akan mengeluarkan Vaksin SARS-CoV-2 Dalam waktu dekat Nah, vaksin yang dia keluarkan Bukan vaksin yang Base-nya protein gitu ya Tapi dia akan mengeluarkan Vaksin yang bentuknya Adalah mRNA Jadi, bagaimana mRNA itu Bisa menjadi vaksin gitu Jadi, pertama-tama Kita lihat Di sini Kita harus punya Gitu Pembawa Untuk Karena mRNA itu kan Bentuknya fragile ya Jadi, dia Akan lebih mudah Untuk terdegradasi Jadi, ketika diproduksi mRNA tersebut Akan diselubungi Oleh suatu Molekul Di sini bisa liposom Bisa molekul yang lain Gitu ya Kemudian nanti mRNA itu akan masuk Kedalam sel manusia Yang sehat Nah, mRNA ini Apa isinya? mRNA ini Isinya adalah mRNA yang mengkode Gen spike dari Protein Gen spike dari Virus SARS-CoV-2 Jadi, pertama sekali lagi Ini adalah mRNA-nya mengkode Epitaph atau antigen Dari SARS-CoV-2 Kenapa Tidak dilakukan Protein saja gitu ya Sebenarnya Bapak-Ibu Protein juga Protein Kalau misalnya Kita bicara Misalnya Vaksinasi Hepatitis B Atau Vaksinasi Influenza Gitu ya Yang disuntikan Itu adalah protein Yang divaksinasi Tapi untuk membuat Suatu vaksin protein Itu memerlukan Waktu yang lebih lama Dibandingkan Kalau kita membuat Vaksin mRNA Kenapa Kalau vaksin protein Kita harus memurnikan Protein tersebut Dan itu membutuhkan Waktu yang cukup lama Oleh karena itu Dengan cerdiknya Perusahaan ini Dia memilih Untuk membuat Vaksin mRNA Nah vaksin mRNA Ini sebenarnya Dia tadi memiliki Kode Antigen Untuk virus Sarkov 2 Kemudian dimasukkan Kedalam orang yang sehat Seorang yang sehat Nah mRNA ini Nanti akan Ditranslasikan Kalau Bapak-Ibu Bisa berada Di permukaan sel Dari orang yang sehat Nah karena Dia adalah suatu Antigen dari Sarkov 2 Maka dia bisa Menginduksi Sistem imun Dari orang yang sehat Tersebut Sehingga orang yang sehat Dilatih sistem imunnya Untuk mengenali Sarkov 2 Harapannya adalah Ketika virusnya itu Benar-benar menyerang Orang yang sehat Tersebut sudah memiliki Kekebalan tubuh Terhadap Sarkov 2 Nah Bapak-Ibu Bagaimana cara Memproduksi Vaksin RNA Kalau begitu ya Nah vaksin RNA ini Kita bisa membuatnya Dengan cara Tadi ya protein Bukan protein Dengan cara Teknologi rekombinan juga Jadi vaksin mRNA Bisa dibuat sintetik Kalau misalnya cukup pendek RNA-nya Tapi kalau RNA-nya cukup panjang Kita bisa membuatnya Dengan teknologi DNA rekombinan Ya Jadi Bapak-Ibu Mungkin Demikian dulu ya Ulasan dari saya Nanti mungkin ada pertanyaan Atau diskusi Dipersilakan Terima kasih Kepada Ibu Azania Fibriani MSI PSD Yang sudah menyampaikan Noterinya Biasa perkembangan ilmu Bioteknologi Yang menangani COVID-19 Ini ya Belum lagi Publikasi Resetnya yang terus Maju di Hari-hari Sekarang ini Semoga Dengan bioteknologi Yang semakin berkembang Solusi untuk menangani COVID-19 Terang Ya Sehingga bisa diatasi Baik Untuk Pemateri kedua Ada Bapak-Dokter Diki Setia Diningrat Kepada Bapak-Dikiki Setia Diningrat MSI Dipersilakan Oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bu Azania Yang sudah menyediakan Waktu untuk Bisa Bisa Ini Dan Kepada Pak Eko Yang Sudah mempersilahkan Saya untuk Mempresentasikan Oke baik Karena bidang saya Tumbuhan Jadi seperti tadi Yang disampaikan oleh Bu Azania itu Lebih ke Virusnya Kalau saya Bidang bioteknologi Yang ingin saya angkat Itu adalah Bioteknologi Metabolit Sekunder Untuk Antiviral COVID-19 Dan Cara produksinya Jadi Kita sering mendengar Apa sih Metabolit Sekunder Yang pasti Dia metabolit Yang dipakai Atau dihasilkan Setelah Metabolisme Primer Selesai Biasanya Untuk Metabolit Sekunder Dari hasil Tumbuhan Itu dipakai Di industri Farmasi Sebagai Sebagai obat Kemudian Sebagai pewarna Kemudian Untuk Penyedap Atau Penyedap rasa Kemudian Yang umum Digunakan Sebagai kosmetik Antara minyak wangi Dan peronawajah Dan yang tidak kalah penting Itu adalah Sebagai biosidal Biosidal itu Ya ada Antinikroba Bio Insektisida Bio Pingisida Dan Beberapa Obat tradisional Lain Nah Si metabolit sekunder Ini sebetulnya Di tanaman Itu fungsinya Sangat Ya terkait Dengan stres Sebetulnya Umumnya Ada yang Yang tidak Untuk stres Misalnya Sebagai antraktan Sebagai Penarik serangga Untuk Supaya Serangganya Mau Apa Membantu Tolinasi Kemudian Ya tadi Sudah disampaikan Stres Misalnya Tanaman-tanaman Yang hidup Di Kadar garam tinggi Dia kan harus tetap Tahan Nah biasanya Itu dihasilkan Senyawa metabolisi Kunder Untuk pertahanan diri Demikian juga Ketika Tumbuhan Akan Di Apa Dimakan Atau diserang Oleh hama Dan penyakit Itu juga Akan dihasilkan Metabolisi Selain itu Berfungsi juga Sebagai Jat pengatur Tumbuh Dan kemudian Ada yang Tidak kalah penting Juga Untuk Kemampuan Dalam bersaing Dengan tanaman lain Nah Nah Si karakteristik Dari Metabolisi Sekunder Sendiri Di tanaman Biasanya Tadi Disampaikan Bahwa Disintesis Atau disintesa Pada tingkat Pertumbuhan Tertentu Jadi tidak Semua bagian Tanaman Akan menghasilkan Senyawa Metabolis Sekunder Atau tidak Misalnya Ada satu Tanaman yang sama Di daerah yang satu Menghasilkan Metabolis Sekunder Di daerah yang lain Tidak Itu memang Kendala-kendala Yang dihadapi Ketika kita Bermain dengan Metabolis Sekunder Kemudian Disintesis Pada sel tertentu Pada grup Tapsonomi tertentu Misalnya Ya yang sekarang Kebetulan Kalau saya Riset dari S1 S2 S3 Sampai Ya kemarin Pasca dokter Itu Bermain di Lamiase Jadi tanaman-tanaman Yang menghasilkan Min Dan itu Hampir di semua Lamiase Sama Dihasilkan Metabolis Sekunder Yang sama Jadi Intinya Adalah Kalau Kita tidak Menemukan Tanaman itu Dan masih Ada tanaman Yang satu Familia Atau satu Genus Kita bisa Menjadikan Tanaman itu Sebagai alternatif Nah kemudian Karakteristik Dari Metabolis Sekunder Yang lain Adalah Konsentrasinya Kecil Dan persediaannya Terbatas Makanya Penelitian Metabolis Sekunder Ini Sekarang Itu lebih Diarahkan Kepada Bagaimana Tanaman itu Bisa menghasilkan Metabolis Sekunder Yang banyak Jadi Manipulasi Manipulasi Untuk Melakukan Itu Nah kemudian Ya sampai Sekarang Data Terakhir Yang saya Dapat Dari 2013 Memang Belum Belum Up to date Lagi Setelah Covid Jadi Tapi baru 15% Dari spesies Tanaman Yang Sudah Di isolasi Jadi peluangnya Masih Sangat Besar Nah Bagaimana Strategi Tadi Karena Metabolis Sekunder Punya Karakteristik Yang Susah Didapat Di tanaman Itu sendiri Biasanya Dilakukan Strategi Meningkatkan Akumulasi Metabolis Sekunder Pada Tanaman Yang Paling Sering Dilakukan Itu Sekarang Adalah Seleksi Gen Kemudian Seleksi Sel Itu Kalau pakai Kultu Jaringan Kemudian Proses Mutasi Rekayasa Genetik Dan Manipulasi Lingkungan Manipulasi Lingkungan Misalnya Dengan Ya tadi Karena Dihasilkan Lewat Stress Baru Dihasilkan Metabolis Sekunder Itu Baru Kita bisa Memanipulasi Lingkungan Apapun Bisa dilakukan Untuk Meningkatkan Akumulasi Tergantung Sekarang Seperti Di Unimed Karena Source Tanamannya Masih Banyak Kita Sedikit Yang Menggunakan Kultur Jaringan Dan Rekayasa Genetik Nah Si metabolit Sekunder Ini Pada Umumnya Dia Sudah Punya Jalur-jalur Tertentu Dalam Proses Produksinya Itu Kalau Sekarang Database Itu Ada Di Kyoto University Itu Bisa Dilihat Jalur-jalur Produksi Metabolit Sekunder Nah Yang Umum Sekarang Itu Ada Empat Jalur Yang Biasa Dipakai Itu Ada Malonat Asetat Fat Whey Kemudian Ada Mevalonat Asetat Fat Whey Dan Asam Sikimat Fat Whey Nah Tergantung Kita Apa Mau Mencari Si Metabolit Sekundernya Dari Kelompok Yang Mana Gitu Nah Kalau Sekarang Riset Saya Itu Di Adanya Di Jalur Mevalonat Asetat Karena Dia Berupa Esensial Oil Nah Ya Ini Karena Sebetulnya Ini adalah Kuliah Bioteknologi Untuk Pasca Di Unimed Sekarang Kita Juga Memasuki Banyak Materi Tentang Kultu Jaringan Bisa Nggak Kultu Jaringan Digunakan Untuk Produksi Metabolit Sekunder Nah Beberapa Perusahaan Besar Justru Menggunakan Kultu Jaringan Karena Mereka Susah Mendapatkan Source Tanaman Tidak Seperti Di Medan Tidak Seperti Sumatera Source Tanamannya Masih Banyak Sehingga Seolah-olah Kultu Jaringan Itu Tidak Diperlukan Untuk Produksi Metabolis Karena Padahal Di Negara-negara Seperti Korea Saja Untuk Menghasilkan Ginseng Itu Sudah Tidak Apa Ginesoida Dari Ginseng Itu Mereka Sudah Tidak Pakai Tanaman Apa Pertanian Konvensional Tapi Pakainya Sudah Bioreaktor Bioreaktornya Bisa Sampai 20.000 Liter Besar Sekali Dan Beberapa Tanaman Lain Ada Contohnya Sikonin Sebagai Antibakteri Dan Jatkewarna Serta Kosmetik Sudah Diproduksi Dengan Bioreaktor Kultul Akar Juga Kemudian Ada Juga Catarantus Resius Itu Juga Untuk Obat Lecemia Itu Dihasilkan Melalui Kultur Jaringan Juga Dan Robolfia Obat Anti Hipertensi Yang Tadi Yang Apa Namanya Ini Kemudian Juga Akan Menjadi Kandidat Untuk Ya Kalau Tadi Pendekatan Yang Dipresentasikan Oleh Bu Azania Kan Apa Jadi Kalau Ini Polanya Hampir Bersama Nanti Kita Lihat Beberapa Orang Konsentrasi Untuk Apa Healing Dari COVID Ini Strateginya Bisa Bermacam-macam Sebetulnya Nah Tadi Dan yang Terakhir Itu adalah Jalur Alkaloid Yang Sekarang Banyak Digunakan Nah Kalau Sendiri Sampai Sekarang Data DKI Itu Baru 12.000 Senyawa Yang Ditemukan Jadi Masih Peluangnya Masih Sangat Besar Nah Pertanyaannya Bagaimana Dengan Ya Kasus Pandemik Ini Bagaimana Bioteknologi Metabolit Sekunder Untuk Antipiral COVID-19 Dan Cara Produksinya Jadi Tadi Kan Untuk Menangani COVID-19 Ada Tiga Ada Treatment Ada Diagnostik Dan Ada Vaksin Gitu Jadi Sebetulnya Harapan Beberapa Apa Jurnal-jurnal Terakhir Sebetulnya Sangat Besar Menaruh Harapan Pada Ya Ditemukannya Pada Tanaman Gitu Bahkan Ini Tidak Saya Sebutkan Beberapa Apa Tulisan Misalnya Yang saya Ambil Disini Bisa Nggak Tobaco Plan Menghasilkan Vaksin Untuk Coronavirus Gitu Jadi Impiannya Udah Sampai Kesitu Dan Ternyata Apa Namanya Kalau Dibaca Di artikel Yang Tradisional Chinese Medicine In Treatment Of Patient Infected COVID-19 Itu Dan Sekarang Juga Dipakai Di Indonesia Itu Yang Apa Yang digunakan Adalah Berupa Tanaman Herbal Sementara Sementara Di Kanada Dan di Australia Yang dipakai Untuk Mengatasi Ini adalah Biosimilar Biosimilar Itu adalah Senyawa Analog Obat Yang Patennya Dimatikan Sehingga Kita bisa Memperoleh Alternatif Dari tanaman Si senyawa Itu Dihasilkan Nah Ini yang Digunakan Di China Dan Sekarang Juga Masuk Ke Indonesia Jadi Diakui oleh Pemerintah Negara China Sebagai Obat Herbal Untuk Pengobatan COVID-19 Nah Bagaimana Dengan Unimed Sendiri Sebetulnya Di Unimed Banyak Teman-teman Yang Berusaha Menggali Tanaman Endemik Sumatera Utara Ya Walaupun Belum Ada Yang Khusus Ke COVID-19 Karena Apa Ya Perhatiannya Masih Ke Hipertensi Ke Diabetes Bahkan Saya sendiri Sebetulnya Riset Terakhir Itu Ke Meningitis Dan Alzheimer Tapi Karena Ada COVID-19 Dan Kebetulan Di Publikasi Terakhir Saya Itu Menunjukkan Bahwa Senyawa Metabolit Sekundar Yang Saya Isolasi Itu Berupa Coic Oil Jadi Minyak Esensial Dari Akar Hanjeli Minyaknya Itu Saya Peroleh Sebetulnya Ini baru Dipublikasi Yang Akar Saya Juga Mengisolasi Coic Oil Dari Dari Biji Nah Untuk Yang Dari Akar Sendiri Ternyata Dia Punya Kemampuan Juga Sebagai Antiviral Dan Kemudian Kemarin Ketika Ditawari Oleh LPPM Untuk Pindah Ke COVID-19 Saya Coba Iakan Untuk Meneliti Sama-sama Apakah Kemampuan Itu Bisa Bisa Diaplikasikan Di COVID-19 Nah Jadi Prosedur Untuk Menghasilkan Herbal Sekarang Untuk BPPM Bisa Mengeluarkan Apakah Apa Namanya Lisensinya Rupanya Sekarang Kita harus Mendaptarkan Juga Dari Mulai Bagaimana Screening Metode Yang Dipakai Untuk Menghasilkan Senyawa Metabolik Tadi Nah Ini Yang Saya Daktarkan Ke BPPM Jadi Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Adalah Identifikasi Penyakitnya Yang Jelas Jadi Mau Targetnya Apa Seperti Tadi Perusahaan Vaksin Yang Di Amerika Mereka Bermainnya Dengan mRNA Kalau Yang Obat Tadi Bermainnya Dengan RNA Dependent Kalau Saya Sebetulnya Karena Pakainya Herbal Jadi Saya Bergabung Dengan Grup-grup Yang Consent Di Tadi Pintu Masuknya Si COVID-19 Di ACE2 Jadi Sekarang Di ACE2 Inhibitor Atau Di ARB Nah Itu Yang Didaftarkan Kebetulan Karena Tadi Sudah Disampaikan Kita Punya Nggak Data Genomic Transcriptomic Proteomic Atau Biofarm Dari Si Tadi Si Virusnya Itu Sendiri Dan Kemudian Si ACE2 Nah Itu Ternyata Sudah Ada Jadi Nanti Kita Mengikuti Alurnya Dari Situ Akan Dihasilkan Screening 1000-100 1000 Senyawa Yang Yang Apa Yang Akan Digunakan Untuk Sebagai ACE2 Inhibitor Atau Si ARB Tadi Kemudian Ya Enaknya Sekarang Karena Tadi Bioteknologi Itu Memang Nggak Bisa Berjalan Sendirian Dia Harus Disupport Oleh Teknologi Teknologi Lain Yang Tidak Kalah Penting Disini Teknologi Yang Harus Ada Untuk Herbal Screaming Method Untuk Menghasilkan Apa Herbal Medicine Drug Untuk COVID-19 Mungkin Itu Tadi Bioinformatik Itu Sangat Penting Dan Kemudian Molecular Modeling Jadi Setelah Itu Didapat Kemudian Kita Screening Lagi Secara Virtual Menggunakan Komputer Karena Sekarang Kan Database Sudah Cukup Banyak Yang Bisa Diakses Jadi Kita Bisa Samakan Hasil Yang Kita Peroleh Bahkan Database Untuk Herbal Yang Di Indonesia Kita Sudah Punya Dua Itu Ijah Di IPB Dan Satu Lagi Punya Punyanya UI Jadi Itu Sudah Sudah Bisa Kita Pakai Sudah Sudah Lumayan Banyak Tanaman Sudah Ada 100 Tanaman Yang Jadi Model Yang Data Di UI Dan Itu Bisa Kita Pakai Nah Selanjutnya Mengikuti Tahapan Yang Sama Untuk Tes Obat Terus Ada Preclinic Dan Clinical Cuman Yang Bedanya Kalau Yang Tanaman Untuk Menghasilkan Obat Itu Dicari Analognya Kalau Ini Nggak Jadi Nanti Setelah Dapat Si Senyawanya Itu Dicobakan Secara In vitro Dan In silico Kemudian Baru Di Preclinic Nah Teknik Ekstraksi Yang Saya Gunakan Ini Ada Empat Teknik Ekstraksi Untuk Herbal Yang Konvensional Yang Kemudian Ada Yang Soluble Komponen Yang Hit Komponen Dan Satu Lagi Yang Menggunakan Teknik Baru Kebetulan Saya Menggunakan Yang Teknik Baru Menggunakan Steam Distillation Sehingga Bisa Dihasilkan Minyak Nah Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Jadi Database Untuk Drug Dan Herbal Discovery Itu Sudah Ada Banyak Di Yang Sudah Bisa Diakses Salah Satunya Kalau Yang Punya UI Tadi Herbal DB Punyanya UI Yang Paling Lengkap Itu Sebetulnya Traditional Chinese Medicine Information Database TCHM Dan Yang Integrated Database Juga Dari China Nah Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Fokus Obat Herbal Yang Ingin Saya Dan Tim Kembangkan Itu Bermain Untuk Memblok Si Apa Supaya Jangan Jumpa Kalau Bahasa Medan Si ACE2 Ini Dengan Si Sarkop 2 Ini Yang Coba Dikembangkan Jadi Ini hubungan ACE2 Dengan Sarkop 2 Ini Tadi Sudah Disampaikan Dari Mulai Sarkop Sebelum Yang 2 Ini Juga Hubungan Antara ACE2 Dengan Sarkop Ini Memang Sudah Mesra Duluan Dan Sekarang Kita Ingin Sarkop 2 Malah Lebih Mesra Lagi Hubungannya Jadi Kita Ingin Potong Supaya Dia Tidak Bertemu Menggunakan Metabolit Dan Hasilnya Memang Sangat Terbukti Bahwa Sarkop 2 Itu Sangat Erat Hubungannya Disini Disebutkan Bahwa ACE2 Is Functional Receptor For Sarkop Baik Sarkop 1 Sarkop Sebelumnya Maupun Dengan Sarkop 2 Yang Ada Sekarang Nah Kemarin Waktu Kita Riset Dengan Coic Oil Ini Ternyata Coic Oil Ini Memang Juga Bermain Di Permukaan Jadi Yang Ingin Dikembangkan Ini Angiotensin Reseptor Broker ARB Atau ACE Inhibitor Dan Awalnya Hanya Coic Saja Tapi Karena Kemudian Apa Seperti Tadi Dijelaskan Setelah Apa Sarkop Ini Menginfeksi Juga Menimbulkan Banyak Inflamasi Dan Apa Namanya Sizigium Oil Dan Kita Di Sumatera Ini Masih Banyak Pohon Jamlang Yang Juga Sizigium Bukan Sizigium Yang Sekarang Yang dijual Di Umum Itu Sizigium Dari Cengkeh Nah Ini Kita Coba Coba Sizigium Dari Dari Jamlang Untuk Menemani Sikoik Ini Dalam Menanggulangi Dalam Fungsi Sebagai ARB Dan ACE Apa ACE 2 Inhibitor Ini Proses Yang Baru Dipublikasikan Bulan April Kemarin Bagaimana Mekanisme ACE Inhibitor Dan ARB Gitu Jadi Disini Sebetulnya Yang Ya Dia Bekerja Di ACE 2 Dan Ini Supaya Tidak Terjadi Pertemuan Antara Si Ini Gitu Nah Dan Tadi Supaya Bisa Kita Melakukan Penelitian Ini Memang Spike Protein Harus Diketahui Ini Spike ACE 2 Dan Spike Dengan Apa Namanya Si Kopitnya Dengan Sarkop 2 Dan Ternyata Kita Nah Ini Yang Nanti Kita Akan Hasilkan Dia Akan Mencegah Pertemuan Antara Si Apa Sarkop 2 Dan Ini Bahkan Tadi Malam Saya Baru Dapat Sharing Dari WHO Yang Apa Menganjurkan Kepada Kita Untuk Mengurangi Penggunaan Minyak Yang Biasa Kita Pakai Coconut Oil Kemudian Coconut Oil Disini Maksudnya Minyak Sawit Malah Sekarang Dianjurkan Adalah Untuk Mengkonsumsi Lemak Lemak Yang Unsaturated Salah Satunya Sebetulnya Minyak Koi Tapi Kalau Minyak Koi Memang Di Alibaba Pun Pasarannya Satu Milinya 30 Dollar Jadi Belum Ekonomis Maksudnya Masih Terlalu Mahal Dipakai Tapi Itu Dianjurkan Untuk Dikonsumsi Ini Itu Gambaran Peluang Riset Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Bioteknologi Dan Bioteknologi Yang Pendekatan Yang kita Pakai Bioteknologi Untuk Menghasilkan Metabolit Sekunder Terima Kasih Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Saya Kembalikan Ke Moderator Pertanyaannya Ada Banyak Masih Satu Terima Kasih Kepada Pak Diki Dokter Diki Setia Dininggerat MSI Yang Sudah Menyampaikan Materinya Luar Biasa Ini Perkembangan Riset Pak Diki Di Universitas Negeri Medan Join Dengan ITB Juga Mungkin Nanti Masih Bisa Nebeng Join Riset Atau Magang Riset Pak Diki Biar Dapat Ilmunya Baik Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Kita Masuk Ke Session Diskusi Yang Ingin Bertanya Mohon Menuliskan Pertanyaannya Ke Chat Di Google Meet Nanti Nanti Saya Pilih Pertanyaan Pertanyaan Yang Akan Dibacakan Untuk Dijawab Oleh Para Pemateri Kita Pada Hari Ini Ambil Menunggu Ini Sudah Ada Satu Pertanyaan Yang Masuk Ini Dari Afifatul Ahyar Ini Pertanyaannya Ada Pernyataan Dulu Teknologi Biosensor Menarik Untuk Dikembangkan Karena Tesnya Bersifat Non Invasif Namun Agak Kurang Terbayang Jika Dikembangkan Untuk Deteksi COVID-19 Kira-kira Apakah Indonesia Mungkin Khususnya ITB Punya Potensi Untuk Mengembangkan Teknologi Biosensor Ini Terima Kasi Mungkin Pertanyaan Ini Diajukan Untuk Ibu Azania Fibriani Kepada Ibu Sambil Menunggu Pertanyaan Lain Masuk Kami Persilahkan Terima Kasih Pak Eko Jadi Memang Biosensor Ini Sudah Kita Kembangkan Untuk Khususus Untuk Sarkov 2 Sudah Ada Produk Prototipenya Yaitu Yang Kita Kembangkan Jadi Basicnya Sulfis Plasma Resonance Dan Kemarin Sudah Termasuk Ada Beberapa Produk Dari BPPT Untuk Menangani Sarkov 2 Nah Produk Tersebut Sudah Termasuk Ke Salah Satu Produknya Jadi Di ITB Itu Bisa Dikembangkan Biosensor Dan Kami Sedang Mengerjakannya Itu Pak Oke Terima kasih Kepada Ibu Atas Jawabannya Oke Ya Kepada Para Peserta Mungkin Ada Yang Ingin Pertanya Silahkan Dimasukkan Kedalam Chat Agar Kami Pilih Pertanyaan Pertanyaan Yang Akan Ditanyakan Kepada Para Pemateri Kita Pada Pada Hari Ini Oke Sembari Menunggu Pertanyaan Yang Masuk Oke Sudah Masuk Ini Pak Mahfud Dari Universitas Lampung Ya Pertanyaannya Untuk Pak Diki Bagaimanakah Screening Awal Proses Penghambatan Penempelan COVID-19 Pada ARB Ya Pak Diki Oke Saya ulangi Pertanyaannya Untuk Pak Diki Bagaimana Screening Awal Proses Penghambatan Penempelan COVID-19 Pada ARB Dan ACEI Tersebut Terima kasih Munggu Pak Diki Oke Mungkin Saya lanjutkan Dulu ya Ini ada Pertanyaan Yang kebutuhan Saya baca Di Apa Di chat Dokter Mahfud Dari Universitas Lampung Bagaimana Screening Awal Proses Penghambatan Penempelan COVID-19 Pada ARB Dan ACEI Inhibitor Nah Sebetulnya Di Pasar Sekarang Sebetulnya ACEI ACEI Ini Fungsinya Dia sebagai Paso Kontraktor Jadi Apa ya Kemarin Di presentasi Hari sebelumnya Saya sampaikan Bahwa Kalau orang Stress Biasanya Kan Ada tekanan Darah tinggi Nah Tekanan Darah tinggi Itu terjadi Karena Produksi Si ACEI Ini Meningkat Dan Kemudian Si ACEI Menangkap Ligan-ligannya Sehingga Kemudian Si Pembulu Darah Menyempit Gitu Makanya Kenapa Orang Yang Kena COVID-19 Ini Sesak Napas Pastilah Sebetulnya Semuanya Begitu Tapi Ini Tajam Sekali Nah Sebetulnya Obat-obat Untuk Ini Sudah Ada Untuk ACEI 2 Inhibitor Tapi Fungsinya Bukan untuk Mengobati COVID-19 Biasanya Dipakai Untuk Obat Darah Tinggi Dan Sekarang Pun Alternatif Yang Digunakan Itu Adalah Obat-obat Obat Darah Tinggi Ini Walaupun Efek Sampingnya Kita Belum Tahu Seperti Apa Tapi Kalau Untuk Darurat Sekali Selama Ini Memang Digunakan Dari Kelompok Ini Nah Bagaimana Screening Screening Awalnya Tadi Alurnya Kita Isolasi Dulu Pak Dengan Metode Ekstraksinya Kan Macem-macem Kebetulan Yang Saya Pak Itu Steam Distillation Jadi Yang Diambil Adalah Essential Oil Nah Kemudian Essential Oil Ini Kita Praksinasi Lagi Bisa Pakai GCMS Dan Segala Macem Kebetulan Yang saya Pakai GCMS Nah Dari Situ Dapat Sekitar 10.000 Kemarin 10.000 Senyawa Pak Dari Situ Nah Dari 10.000 Senyawa Ini Mana Kita Kelompokan Sebetulnya Dulu Riset Awalnya Ini Untuk Meningitis Dan Untuk Meningitis Dia terbukti Juga Termasuk Antibakteri Yang kuat Nah Setelah Itu Setelah Kita Tahu Senyawa Ininya Apa Senyawa Aktifnya Kemudian Inilah Enaknya Zaman Sekarang Maksudnya Karena Kita Juga Dibantu Teman-teman Di Apa Yang Mengembangkan Software Untuk Molecular Docking Jadi Kita Bisa Ngecek Dulu Setelah Dapat Spike S2 Setelah Dapat Spike Dari Si Kopit Kita Cek Gitu Dia Betul Gak Mengham Apa Apa Namanya Betul Gak Dia Menghambat Penempelan Antara Kopit 19 Dengan ACE2 Tadi Gitu Nah Memang Kelemahan Dari Software Yang ada Kalau Dipakai Untuk Herbal Karena Herbal Ini Senyawanya Tidak Satu Kalau Satu Kita Gak Bisa Dikatakan Herbal Sudah Sudah Obat Gitu Kalau Herbal Ya Dibiarkan Si Minyak Itu Dan Kita Juga Harus Ngecek Yang Lain Lain Ngapain Gitu Si Senyawa Bioaktif Lainnya Memang Kelemahan Herbal Disitu Tapi Ya Tadi Karena Kita Ngitung Cepetnya Aja Gitu Tapi Insyaallah Si Apa Seperti Yang Cina Lakukan Itu Juga Apa Namanya Cukup Berfungsi Dengan Baik Mungkin Itu Si Saya Kembalikan Ke Pak Eko Terima kasih Pak Diki Ya Ada Informasi Baru Ibu Azania Fibriani Mohon Ijin Undur Diri Terlebih Dahulu Karena Kebetulan Sedang Ada Di Lab Kesehatan Jawa Barat Untuk Mengerjakan Pemeriksaan COVID-19 Ya Oke Mungkin Pak Diki Bisa menjawab Pertanyaan Yang lain Ini ada Beberapa Pertanyaan Lagi Mungkin Bisa Saya Pilih Salah Satunya Ada Dari Azrini Kairah Jadi Pertanyaannya Saya Ingin Bertanya Untuk Komateri Kedua Pak Diki Berarti Jika Misalnya Kami Yang Berada Di Daerah Yang Belum Memiliki Alat Untuk Mendeteksi Keberadaan Metabolit Sekunder Pada Satu Tanaman Tapi Dapat Referensi Bahwa Tanaman Tertentu Memiliki Metabolit Sekunder Tersebut Dan Ternyata Memiliki Efek Antiviral Apakah Kami Bisa Mengkonsumsinya Atau Adakah Aturan Khususus Untuk Mengkonsumsi Tanaman Tanaman Yang Secara Referensi Saja Atau Mungkin Adnobotani Yang Memiliki Kemampuan Khusus Untuk Mengubati Antivirus Mungkin Itu Pak Diki Tersilahkan Ya Ya Sebetulnya Kalau mengkonsumsi Tanamannya Tidak ada Larangan Ya Kayak Kami Orang Saya Kebetulan Sama Bu Nia Sama-sama Orang Sunda Gitu ya Kalau makan Ya Makan Alap Sudah biasa Gitu ya Makan Aja Gitu Cuman Kan Sekarang Apa Kalau Kita Jadikan Dia Herbal Nah Itu yang Kemudian Kalau Konsumsi Untuk Kalangan Sendiri Tidak ada Masalah Gitu ya Cuman Tadi Kalau untuk Dikonsumsi Yang lain Itu memang Harus melalui Tahapan-tahapan Yang tadi Disebutkan Tapi Tidak Sekarang Tidak perlu Khawatir Karena Sebetulnya Jam 11 ini Ini juga Ada webinar Sama Pak Jokowi Dan Pak Bambang Brojonegoro Pementeri Terkait Dengan Pembentukan Konsorsium Konsorsium Riset Untuk COVID-19 Saya Tidak Tau Unimet Dapatnya Dengan Mana Tadi Saya Dapat Habar Dari Kawan DUP Mereka Dapat Joinnya Dengan Unsrat Atau Mana Kita Belum Tau Unimet Dapat Harusnya Dapat Tapi Tidak 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 Dengan Mana Tim Riset Untuk Menanggulangi COVID-19 Nah Jadi Tadi Kalau Misalnya Dan Sekarang Semua Hampir Sudah Sangat Terbuka Lembaga Lembaga Riset Seperti Kemarin Di Lipi Mereka Dengan Senang hati Yang penting Kita Sepakat dulu Yang harus Ditentukan itu Si Herbal Yang Kita Hasilkan Itu Mekanisme Kerjanya Ingin Menanggulangi Yang mana Kayak Tadi Kalau Obat Paten Kayak Redespier Yang Antipiral Itu Dia Masuk Kedalam Sel Kalau Herbal Yang saya Kembangkan Dia Bermainnya Di permukaan Jadi Belum Masuk Kedalam Sel Nah Itu Yang harus Di Aturan Mainnya Sekarang Begitu Dia Akan Kerja Dimana Kemudian Baru Alurnya Dibuat Dan Itu Semuanya Sekarang Udah Pakai Software Tidak Pakai Ini Baru Nanti Pas Pre-klinik Sama Uji Intipo Sudah Pakai Stem Sel Udah Gak Pakai Hewan Uji Uji Udah Ada Sel Sekarang Sel Paru Ini Semua Bagian Sel Sudah Tersedia Tinggal Pakai Aja Tinggal Apa Mau Pakai Yang Mana Gitu Di Ininya Jadi Sudah Apa Ya Pastilah Saya Selalu Di balik Kesulitannya Ada Hikmah Lain Jadi Kemudahan Kemudahan Itu Cuman Nanti Tidak 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 Sayang Ya Kalau ada Bu Dekan Atau Pak WR2 Apa Pak Rektor Gitu Sebenarnya Kita 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 Harus Memuka Diri Untuk Berkonsorsium Dengan Yang Lain Gitu Karena ya hari ini sebetulnya jam 11 ini channel di Pak Menteri dan Pak Jokowi itu membuka sedang webinar juga untuk pembentukan konsorsium-konsorsium riset COVID ini. Mungkin gitu Pak Eko. Terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Bapak Ibu peserta kuliah umum online pada hari ini berhubung waktu kita sudah habis sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi ini nanti akan disimpan oleh Pak Diki mungkin di lain kesempatan bisa dijawab ya Pak Diki. Saya sebagai moderator akan menutup kegiatan kuliah online kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kepada Ibu Azania Fibriani MSI PSD yang terlebih dahulu tadi live karena ada pekerjaan untuk pemeriksaan COVID-19 di Laboratorium Kesehatan Jawa Barat. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Diki Setia Diningra TMSI yang sudah memberikan paparannya tentang riset-riset yang berkesempatan untuk kemudian mampu menangani COVID-19 di masa yang akan datang mudah-mudahan. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Taksologi yang sudah membuka kegiatan ini sebagai Ketua Prodi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan. Saya selaku moderator Eko Prasetya MSC, dosen di jurusan Biologi Universitas Negeri Medan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memoderatori kegiatan kuliah umum pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan berguna dan kemudian bagi peneliti mungkin mendapat wawasan baru. Bagi adik-adik mahasiswa ini bisa lebih tahu kalau ternyata riset sudah sampai sini gitu ya. Kemudian bisa ikut join riset, magang riset agar bisa menambah ilmu pengetahuan adik-adik sekalian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.